Pemirsa satu orang warga Tanzania, ABK kapal kargo berbandera Liberia terpaksa dievakuasi Timsar ke daratan Aceh selasa dini hari di sekitar Laut Benggala. Bria ini mengalami strok ringan saat dalam pelayaran dari Malaysia menuju terusan Suez Mesir. Mohamed Othman, pria warga negara Tanzania berusia 51 tahun, dievakuasi Timsar akibat serangan strok saat sedang berlayar dari Malaysia menuju terusan Suez Mesir selasa dini hari. Petugas yang mendapatkan laporan dari Timsar segera melakukan evakuasi dari tengah Laut Selat Benggala. Proses evakuasi sempat mengalami kendala lantaran kapal kargo tersebut sangat tinggi sehingga memakan waktu lama untuk menurunkan korban ke kapal Sar KN Kresna. Pada pukul 6 melewat 20 menit waktu setempat korban dibawa ke pelabuhan Ulele Banda Aceh dan segera dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Zainul Abidin. Kami telah melaksanakan operasar medefek terhadap satu kru kapal atas nama kapal kargo Rashine, itu berbendera Malta, negara Malta, di mana melakukan pelayaran dari Malaysia menuju Mesir. Pada saat perjalanan, proses perjalanan, terdapat satu kru kapal atas nama Muhammad Otsman, umur 51 tahun, pria, berkebangsaan Tanzania, itu mengalami struk ringan. Sehingga kami berdasarkan informasi yang diterima, kami melaksanakan proses medefek bersama Timsar Gabunga. Sebelum dievakuasi ke kapal SAR, Kantor Kesehatan Pelabuhan atau KKP juga melakukan pemeriksaan kesehatan untuk memastikan tidak ada penyakit menular berbahaya. Tanpa perlu ditandu, korban dikawal petugas bisa berjalan sendiri menuju kapal SAR. Dari Kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, INews melaporkan.